Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back to my channel Millenial R Oke sahabat Millenial, kali ini saya akan membagikan tutorial video kepada kalian semua Tentang bagaimana cara membuat mahal kaligrafi hiasan mushaf digital Dan video ini saya buatkan khusus untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba apasi Video ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba apasi Berikut tutorialnya Oke langkah pertama kita download dulu aplikasi namanya Infinite Hunter Kemudian setelah itu kita pilih canvas kosong Kemudian kita atur ukurannya piksel kita jadikan cm Kita ubah ukurannya jadi 42 cm x 60 cm Sesuai dengan lomba apasi setengah kertas manila Yaitu 42 x 60 cm Kemudian kita bisa besar-kecilkan dengan menggunakan dua jari Seperti yang ada di dalam video ini Kemudian kita pilih titik 3 Kemudian kita pilih import kemudian kita pilih galeri Lanjut kita pilih gambar yang sudah kita ambil di internet Kemudian kita pilih lapisan Kemudian kita pilih panah yang bagian bawah itu Kemudian kita pilih distorikan Dan tujuannya untuk mengepaskan Ornamennya atau karyanya itu biar pas ada di tengah Tidak miring-miring Kemudian kalau dirasa sudah pas Nah kita bisa berkecil ya dengan menggunakan dua jari ya Kalau dirasa sudah pas kemudian kita pilih Tentang yang bagian pojok bawah itu Oke lanjut kita pilih Tanda kotak Kemudian kita tambah dasarnya Dasar putih Kemudian kita pilih lagi Ornamennya Kemudian kita turunkan Rotasinya Lebih cerah Lebih transparan Tujuannya biar memudahkan kita untuk Mengemal dari atas gitu ya Dari permukaan Kemudian kita lanjut hitung Kita lanjut hitung dulu Bulat-bulatan yang ada di Tengah itu Jumlahnya ada 12 12 bulatan atau ornamen Kemudian kita pilih jangkar Kemudian kita pilih kalido Kemudian kita pilih pengaturan Di atas pojok Kemudian kita scroll Geser sampai angka 12 Sesuai dengan yang ada di Ornamen tersebut Di bagian tengahnya Kemudian kita paskan Garisnya Di bagian tengah Baik yang ada di pinggir Ataupun yang ada di atas Kita paskan Kalau dirasa sudah pas Seperti yang ada di dalam video ini Lanjut kita Kunci sahabat ya Ya belum pas nih Oke lanjut Kita kunci Setelah itu kita bisa zoom Dengan menggunakan dua jari Kemudian kita pilih pena Kemudian kita atur penanya Kita pilih solid pen Diatur Di ukuran yang Sesuai selera Oke Lalu kita Pilih centang Oke sahabat Kemudian kita Disemutnya Kita atur sampai 100 Biar hasilnya lebih halus Oke Langsung kita eksekusi Kita praktekkan Kita tulis Satu sisi saja Goreskan Satu sisi saja Tapi sebelum itu Kita klik dulu Warna dasar yang putih tadi Kita klik yang dasar Jangan sampai keliru Yang dasar ornamen Jadi dasar putihnya Kita klik dulu ya Setelah itu kita tulis Oke Kemudian kita tahan Kemudian setelah kita tahan Itu muncul 3 titik Kita bisa edit Kalau dirasa kurang tebal Kita ganti Ukurannya jadi 10 Tadi 8,2 Kita ganti 10 Biar ukurnya jadi depan Kalau di Ini sudah Oke ya Jadi Hasilnya Seperti ini sahabat ya Kita tulis satu sisi Yang lain itu Ikut semua Nah Oke Mantap Lanjut kita bikin Kembangannya Kalau diurungkan Kita urungkan Dengan mengklik Panah bagian Bojok bawah itu Oke Kita tekan lama Nah Muncul 3 titik Kita atur Oke Kita lakukan saja Seperti ini sahabat ya Sampai selesai Untuk Kembangannya Oke Kita buat lagi Muncul 3 titik Kemudian kita atur Sekiranya Jadi bulat gitu ya Nah Sip Oke Setelah dirasa Oke Kemudian kita Ups Kena hapus Kena urungkan ya Kita coba lagi Sahabat ya Maaf Oke Oke lanjut Kita bikin Kembangannya ya Bagian Kurang bulat Kita klik lagi Buat lagi Nah Tekan lama Kita atur Sesuaikan Oke Oke Selanjutnya kita bikin Tangkainya Tekan lama Kemudian Kita pilih Pengaturan bulpen Ukurannya diturunkan Karena tangkainya itu Lebih kecil Daripada Liss Oke Kita turunkan Jadi 8,2 Seperti yang ada Dalam video ini Lanjut kita bikin Ornamen Kembang Atau daun Gitu ya Daun Oke Oke Sahabat millennial Untuk hasilnya Seperti ini Sahabat ya Wow Mantap 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 Gampang kan Gampang kan Ups Keliru Oke Kita Bikin lagi Itu bikinnya Jangan lurus Nanti jadi lurus Jadi kita Agak sedikit Belekung gitu ya Biar kita bisa edit Nah Seperti yang ada Di video ini Oke Lanjut Ups Kita tarik lagi ke atas Oke Nah Oke Meskipun gak Pas dengan Yang kita contoh Itu bisa Kita kreasikan sendiri Sahabat ya Kita bisa kreasikan sendiri Kita bisa bikin Ornamen sendiri ya Gak harus Pas dengan Yang ada di contoh Seperti yang Saya buat ini Oke Untuk hasil sementara Seperti yang sahabat ya Kita buat di bagian Tengahnya dulu Untuk melihatnya Kita klik Ornamen Kemudian klik Bagian mata Dan kita hilangkan Kalidonya Dengan cara Mengklik kalido Yang bagian atas itu Kemudian Jadi lah Seperti ini Oke Sangat mantap Sekali sahabat ya Oke Sahabat milenial Mungkin itu aja Dulu Di Bagian part 1 Cara membuat Malkalikrafi Asamushab Digital Bagi teman-teman Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Serta Bagikan Dengan teman-teman Kalian semua Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!